Pagi-pagi makan kecapi, belinya di kota Jakarta. Piala dunia dulu cuma mimpi, insya Allah sebentar lagi jadi nyata. Seorang anggota DPR kena rujak netizen akibat bertanya di rapat komisi 10 DPR dengan jajaran Kementerian Pemuda dan Olagraga serta PSSI. Rapat ini membicarakan masalah proses naturalisasi Kevin Dix dan dua tim Nas Putri untuk Indonesia. Pertanyaan anggota fraksinas Demlita Mahfud Arifin bikin ngakak netizen lantaran dia dituding tidak tahu tentang sepak bola. Lita bertanya apakah ada nilai transfer dari proses naturalisasi Kevin Dix ke klubnya, Kopenhagen. Apakah nilai transfer dari klub ke PSSI? Anggarannya diambil dari APBN di Kementerian atau Sponsor. Apakah ada nilai transfer dari klub kepada PSSI? Anggarannya diambil dari APBN di Kementerian atau Sponsor Sips yang didapatkan secara private. Terima kasih. Pertanyaan Lita itu pun dijawab oleh sekjen PSSI Yunus Nusi. Untuk naturalisasi, kami tidak pernah memberikan transfer atau membayar ke mereka, kata Yunus. Dalam unggahan Edgar Uda Let's Go.it, netizen kadung kasih cibiran ke Lita Mahfud Arifin. Menurutnya aneh, sekelas anggota DPR Komisi yang membidani olahraga tidak tahu sepak bola. Proses naturalisasi Kevin Dix akhirnya mendapatkan lampu hijau dari Komisi 13 dan ex-DPRI. Keputusan ini semakin mendekatkan pemain keturunan Indonesia tersebut untuk segera memperkuat Timnas Indonesia. Awalnya, PSSI menargetkan Kevin Dix bisa langsung debut saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, karena kendala administrasi, kemungkinan debut pemain FC Copenhagen ini akan mundur ke lagam lawan Arab Saudi. Terima kasih telah menonton!